Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Aminita Subiah Prodi Atida dan filsafat islam IIM Salatia Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tokoh teologi agama yaitu Paul Hitter Paul Hitter lahir di Chicago pada 23 Februari tahun 1939 Pada usianya yang masih cukup kecil yaitu pada umur ke-13 tahun Mitter sudah mengikuti kegiatan kependetaan Katolik Kemudian pada tahun 1958 Mitter setelah menyelesaikan belajarnya di seminari dan beratau memisit dia harus menjadi anggota misionalis Setelah Mitter menjadi seorang misionalis Dia juga menjadi tokoh dialog antariman Dialog antariman ditujukan untuk menghasilkan keimanan yang berjalan bersama-sama dan transformasi timbal balik Mitter dari yang awalnya menjadi misionalis bertransformasi menjadi seorang tokoh dialog antariman Tetes akan menceritakan bahwa paradigma teologi Hustiani telah mengalami pergeseran-pergeseran dari yang awalnya eksklusifisme kemudian menjadi ikklusifisme dan kemudian menjadi ruralisme eksklusifisme berasal dari kata eksklusif yang berarti terpisah eksklusifisme merupakan pandangan bahwa hanya ada satu agama yang benar Menurut Mitter, eksklusifisme dalam agama kecerdian itu bahwasannya seorang yang tidak menang Kristus atau tidak menangkut Kristus maka dia akan memperoleh keselamatan darinya yang kedua itu inklusifisme inklusifisme diperlukan pandangan jika agama lainnya juga memiliki kebenaran eksklusifisme tumbuh setelah adanya eksklusifisme yang sifatkan dua selanjutnya yaitu diolah kemudian teknologi pluralisme memandang bahwa adanya keberagaman kebenaran jadi diadanya ada satu saja agama yang benar tapi agama lain juga mempunyai kebenaran dengan kata lain teknologi pluralisme memandang bahwa agama lainnya juga mempunyai pandangan disini-sini terhadap pandangan teologi doktrin serta rekoal sehingga mereka tidak perlu dimasukkan kebalah kekristenan liter juga telah menggabungkan dua teologi yang berbeda yaitu teologi pembebasan dan teologi agama-agama yang sering kita sebut dengan teologi korelasional dan tanggung jawab global korelasional dan lingua sebut dengan dua arah dalam satu komunitas yang egalitas jadi maksudnya yaitu semua pihak mempunyai kestaraan tidak ada yang umur dan tidak ada yang umur jadi semuanya itu sama yang selanjutnya yaitu tanggung jawab global jadi disini itulah dialog tidak pun hanya berbicara dan mengenai dari jingga sendiri saja akan tetapi menyeluruh mencari semuanya alasan kita memang mengatakan dianggama-anggama dan dianggama saja selamat menikmati selamat menikmati